Sebelumnya Agnes Mo memang sudah membuat banyak penggemarnya menebak-nebak akan teka-teki yang memberitahukan jika ia akan merilis Komebek pada tengah malam. Alhasil hal itu benar-benar terjadi. Ya, artis kelahiran 1 Juli 1986 ini baru saja merilis single terbarunya tepat pada hari Sabtu 23 September 207 kemarin pukul 0 waktu Indonesia Barat. Bukan hanya musik, ia juga merilis sekaligus MV atau video klip terbaru dari lagunya yang bertajuk Long Asi Get Pahit. Melalui akun Instagramnya, kekasih P.Basket ini terlihat mengunggah sebuah foto dirinya dalam MV terbaru miliknya. Terlihat bagaimana penyanyi cantik yang mengusung konser berbeda dari single-single sebelumnya. Kali ini Agnes Mo tampil denegan rambut blonde dengan sebuah mahkota super besar yang diletakkan di atas kepalanya. Melalui unggahannya itu ia menuliskan cap tion singkat. Press Play Yang mencantumkan secara langsung link untuk akun YouTube dari MV terbarunya tersebut. Melalui MV dari MV Long Asi Get Pahit ini Agnes seakan menunjukkan sisi baru dalam dirinya. Meski hanya 4 menit, namun MV itu sukses menampilkan sosok artis 31 tahun ini yang terlihat bakratu dengan mahkota emas. Long Asi Get Pahit sendiri merupakan proyek Go International yang tengah diusungnya. Itulah mengapa seluruh lirik dari lagu ini menggunakan bahasa Inggris. Meski gitu, kekaih Wijaya Saputra ini tak melupakan negara kelahirannya. Hal ini terlihat dari gaun bernuansa batik yang dikenakannya. Alhasil banyak fans yang memberikan respon positif atas konsep batik yang diterapkan oleh artis pelantun kok botel ini. Banyak netizen yang memberikan pujian kepada usaha Agnes Mo yang ikut memperkenalkan Indonesia lewat MV terbarunya. Ga ngerti lagi sumpah ini keren habis. Bagus. Dan ga tau harus berkata apa lagi. Ga bisa ngomong apa-apa. Ini keren. Keren. Sempurna. Kata salah satu netizen. Pecahci Agnes Superer Kerewin Like International Artis Proud of You. Sebelumnya Agnes Mo memang sudah membuat banyak penggemarnya menebak.